Polres Rajang Lebong berhasil mengamankan para pengedar narkotika, baik jenis sabu maupun ganja. Dalam operasi rutin yang dilakukan dari 5 Juli 2023 sampai 21 Juli 2023, 7 pelaku yang terdiri dari 6 laki-laki dan 1 perempuan berhasil digelandang kema Polres Rajang Lebong. Sedangkan total barang bukti narkotika yang diamankan sebanyak 3,58 gram sabu dan 53,97 gram ganja. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Bengkulu, Rizky Wahyudi yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan, Rizky. Ya, terima kasih. Halo Tribuners. Di sini saya berada di Kabupaten Rajang Lebong terkait, mau menjelaskan terkait nangkapan 7 orang pengedar narkoba yang berhasil diamankan. Yang mana 7 orang pengedar narkoba ini berdiri dari 6 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Pengamanan itu dilakukan oleh Polres Rajang Lebong yang dilakukan dalam operasi rutin selama 2 minggu atau 14 hari. Para pelaku itu diamankan tidak berbarengan secara berlangsung gitu, secara berkelanjutan dan didapati 7 orang pengedar. Dari ke-6 pengedar itu 6 orang juga diketahui pemakai dan 1 orang lagi tidak murni pengedar yang perempuan. Untuk yang perempuan itu murni pengedar. Dari hasil pemeriksaan para pengedar, diketahui bahwa para pelaku ini banyakkan pembelinya itu masih remaja. Karena memang target penjualan mereka untuk remaja dengan harga yang relatif lebih murah. Dan mereka mengaku menjual narkoba itu untuk kebutuhan sehari-hari. Ya, begitu. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!